COVID-19 telah menghancurkan New York City, pusat penyebaran di Amerika Serikat merenggut nyawa setidaknya 20 ribu orang. Ini menghancurkan ekonomi New York dan memaksa ratusan ribu orang keluar dari pekerjaan. Kota berpenduduk lebih dari 8 juta jiwa ini dalam keadaan hening karena orang-orang diminta untuk tetap berada di dalam rumah selama 2 bulan terakhir. Tetapi ruang-ruang kosong di Manhattan juga melawarkan keselahat di tengah pandemi. Toko-toko tutuh, gedung-gedung pertanian sepi dan mobil-mobil serta kereta bawah tanah yang hampir kosong berfungsi sebagai pengingat setiap hari tentang betapa banyak perubahan New York hanya dalam beberapa minggu. Lalu lingkas kendaraan telah unlock hampir 90% di Manhattan setiap awal Maret menurut perusahaan data transportasi Streetlight Data. Stasiun Chinatown dan Pennsylvania hampir sepi, serta teater Broadway tetap tertutup. Wali kota New York City, Bill de Blasio mengatakan pada hari Senin kemarin, pembatasan kehidupan sosial dan bisnis yang tidak penting kemungkinan akan tetap berlaku sampai bulan depan ketika Gubernur Andrew Cuomo mengumumkan tiga wilayah di negara bagian New York dapat mulai membuka kembali perekonomian mereka. Di Times Square, salah satu daerah kota yang paling ramai dengan lalu lintas yang hampir konstan dan kemacetan pejalan kaki, beberapa orang menikmati papan-papan reklama setinggi neon. Dari New York, kontributor Nusantara TV melaporkan.